Beralih ke berita lainnya, walaupun baru akan berlangsung tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mulai gelar Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Mengingat waktu sosialisasi yang masih cukup panjang, Gubernur Bali yang masih menjabat mengharapkan tidak adanya negatif kampen para calon gubernur nantinya. Bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Jumat pagi menggelar acara Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali di Gedung Wisma Saba Utama Kantor Gubernur Bali. Sosialisasi pertama kali ini dihadiri seluruh komponen masyarakat mulai dari perwakilan partai politik, perwakilan organisasi masyarakat, hingga para pelajar sekolah menengah atas. Dalam sosialisasi disampaikan proses tahapan dan pengawasan pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali yang waktu pememungutan suaranya baru akan berlangsung bulan Juni tahun 2018. Dalam sambutannya, Gubernur Bali yang saat ini masih menjabat mengharapkan penyelenggara dapat berlaku seadil-adilnya dan bebas dari intervensi dan politik uang. Ini harus dibedakan antara negatif kempen dengan black kempen. Kalau black kempen itu fitnah, dan itu tidak boleh sama sekali, tidak boleh ditolerir sama sekali. Tapi kalau negatif kempen, itu artinya masyarakat itu perlu tahu sisi baik dan sisi buruk dari yang dipilih itu, atau buruk apa itu, kesalahan-kesalahan misalnya atau apa. Harus ada record dia, itu yang namanya rekam jejak. Banyak orang mungkin tidak tahu, seperti saya contoh tadi, tidak banyak mungkin yang tahu Clinton itu pernah nyupir dan mabuk dan ditangkap polisi. Nah tugas negara menyampaikan itu. Karena kalau tidak disampaikan itu, nanti besok-besok rakyat bisa marah itu. Kenapa tidak dikasih tahu? Ini cukup waktu. Jadi, para kandidat pun harus rela untuk mengungkap hal-hal yang mungkin negatif. Asal secara jujur, nah disini juga kita bisa lihat kejujurannya, seperti apa. Walaupun ada permintaan dari Gubernur yang masih menjabat, KPU Bali sebagai penyelenggara mengaku akan melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sesuai dengan aturan yang berlaku. Undang maupun peraturan KPU soal kampanye, itu sudah diatur. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye. Yang tidak boleh atau dilarang misalkan mempersoalkan dasar negara. Kemudian tidak boleh juga isu-isu yang terkait dengan sara ya, mempertentangkan antara satu elemen dengan elemen bangsa kita dengan elemen lainnya. Itu tidak boleh. Jadi, itu sudah diatur. Jadi, sejauh ini tentu kami mengacu kepada aturan yang ada. Karena prinsip bagi KPU adalah menyelenggarkan pemilu berdasarkan aturan, berdasarkan kode etik yang ada. Jadi, nanti tentu ini akan diterjemahkan oleh masing-masing peserta pemilu pada saatnya nanti. Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali pada tahun 2018 akan berlangsung serentak dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Kelungkung. Dewa Briana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati.